Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Kita akan membahas sebuah tema Tidak ada yang berani hadapi apologeter Kristen Tidak ada yang berani menghadapi apologeter Kristen Saya bicara apologeter Kristen ya Bukan apologeter dari segitiga jemuran Maupun dari Tritunggal Mahasesat Apologeter Kristen itu memang ada ayat Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16 Yang sudah saya bahas sebelumnya Sarat apologeter Kristen itu pertama adalah Kuduskan Kristus dalam hatimu Kristus itu artinya Yesus Allah Yesus Tuhan Allah Jadi seseorang menjadi apologeter Kristen Harus menyembah satu-satunya Allah Yaitu Tuhan dan Allah Yesus Kristus itu Anda penyembah Bapak Anda penyembah segitiga jemuran Maupun Anda penyembah Tritunggal Mahasesat Tidak bisa disebut apologeter Ayat Alkitab Anda tidak bisa membantah Sarat kedua adalah anytime Ya kapan saja Jadi tidak boleh seorang apologeter ditanya Atau di WA lalu dia jawab Aduh sorry ya aku belum siap Nah gak boleh begitu ya Seseorang yang apologeter Kristen pasti siap anytime Kemudian yang ketiga harus dilakukan dengan lemah lembut Bahasa lainnya ya sopan santun ya Tidak boleh memakai bahasa kebun binatang Tidak boleh memakai bahasa rumah sakit jiwa dan bahasa toilet Kemudian syarat yang selanjutnya adalah murni Harus dengan murni Tidak boleh ada embel-embel Ada maksud-maksud udang dibalik rempeyek ya Misalnya mau balas dendam Atau mau menjelekan keyakinan lain Dan lain sebagainya Nah mari kita bahas lebih detail Bahwa tidak ada yang berani menghadapi apologeter Kristen Kalau tritunggal ya Tritunggal itu coward ya Coward ya Tidak ada yang berani menghadapi apologeter Kristen ya Henry Tandianta itu Kristen ya Bukan one-less Bukan Yesus only Bukan apalagi Dan lain sebagainya ya Jadi saya penyembah Yesus Kristus ya Kalau apologeter segitiga jemuran ya Dan apa Tritunggal ya Tidak ada yang sanggup menghadapi kami ya Kami buka room setiap Rabu Dan room itu tiga jam ya Tidak ada yang berani Ya mereka cuma keluar-keluar doang Tapi tidak ada yang berani Kenapa mereka tidak ada berani Satu hal yang paling tidak Tidak bisa mereka lawan adalah Akan muncul bahasa kebun binatang Karena ketika dia berhadapan dengan HTD Itu roh iblis yang ada di dalam Apologi terabal-abal ya Dari segitiga jemuran dan Dan Apa Tritunggal masa saatnya Fakta menunjukkan roh iblisnya Begitu marah Baru masuk sudah mengatakan HTD Kamu bidat Kamu sesat Kamu dan lain sebagainya Bahasa kebun binatang keluar semua Bahasa rumah sakit jiwa keluar semua Bahasa toilet keluar semua Satu hal yang mereka tidak bisa tahan adalah itu Pokoknya kalau ketemu HTD itu Tidak tahu kenapa Itu roh iblis di dalam diri mereka itu Pengennya itu berbahasa kebun binatang Berbahasa rumah sakit jiwa Dan berbahasa toilet Mereka tidak tahan Sehingga mereka memilih Wah Kalau berhadapan dengan HTD tidak berani lah Iblis kita ini Bapak iblis kita yang kita muliakan ini Kata dia itu Sudah merah terus Pengennya dari mulut ini keluar Maki-maki Ya seperti itu ya Makanya tidak ada yang Tidak ada yang berani Ya Tidak ada yang sanggup Ya Untuk menghadapi Apologi terkristian Kami ini Apologi terkristian ya Kami ini Jagoan debat Ya HTD itu Biangnya debat Ya Jagonya debat HTD itu Ya Saya sebagai Apologi terkristian Ya Pertama mulia Apa Kuduskan dulu Kristus dalam Hati Saya bukan penyembah segitiga Saya bukan penyembah Bapak Iblis Saya bukan penyembah Tritunggal Maha Sesat Ya Saya penyembah Yesus Kristus Ya Kuduskan Kristus dalam hatimu Sedangkan yang lain itu Cuman Apologi ter Abal-abal Ya Makanya mereka tidak berani Untuk menghadapi Apologi ter Kristen Ya Satu hal yang paling Tidak bisa dilawan adalah Akan keluar bahasa Kebun binatang Rumah sakit jiwa Dan toilet Di samping itu Mereka Tidak melakukannya Dengan hormat Hormat itu artinya Hormat terhadap Firman Allah Mereka sangat Sangat tidak Nyaman Kalau berdebat itu Bicara ayat Alkitab Mereka tidak nyaman Mereka maunya Berdebat itu Tafsir Ya Kalau tafsir Majagonya Makin dokter Makin raja Tafsir Ya Dia tidak akan berani Kalau Berapologit Memakai ayat Alkitab Padahal syarat Apologiter harus Hormat Hormat kepada Firman Tuhan Kepada Alkitab Dia tidak berani Dia tidak menerima Alkitab Satu-satunya Kitab Suci Betapa rendahnya Kualitas Para apologiter Abal-abal Dari segitiga jemuran Dan dari Tritunggal Maha sesat Ya Itu kaleng-kaleng Ya Seperti itu Ya Tidak punya dasar Sama sekali Ya Dia tidak berani Kalau bicara ayat Dia harus bicara Tafsir Ya Alah tiga pribadi Dan lain sebagainya Seperti itu Ya Makanya Makanya Tidak berani Tidak ada yang berani Hadapi Apologi terkristian Ya Baik dari Segitiga jemuran Maupun dari Tritunggal Maha sesat Ya Pak Tidak kok Kok ngomongnya Tritunggal Maha sesat Tidak ada dasar Ya Mereka tidak bisa marah Itu Kalau saya bilang Segitiga jemuran Anda mau marah Kalau Anda marah Lu memang Anda Penyembah Segitiga jemuran Ya Dia ya Akan malu sendiri Kami bukan Penyembah Segitiga jemuran Tapi ketika saya Berbicara segitiga jemuran Semua Anda tahu Yang dimaksud Kalau saya ngomong Tritunggal Maha sesat Mereka tahu semua Tapi mereka mau komplain Tidak bisa Loh Kalau Anda komplain Emang bener Anda penyembah Tritunggal Maha sesat Seperti itu ya Karena tidak ada Dalil Ayatnya Tidak ada Dalil ayatnya Jadinya seperti itu Gitu loh Tapi mereka Berkuar-kuar Doktor-doktor Teologi itu juga Termasuk Saya mengatakan Teolologi Mereka bisa Bantah gak Loh Pak Tidik Kok ngomongnya Teolologi Lah Anda punya Dasar apa Teologi Ayatnya mana Gak ada Pak Itu tafsir kami Karena gak ada Ayat ya Ya gak apa-apa Saya ngomong Teolologi Segitiga jemuran Ya gak ada Gak ada dalilnya Anda mau Mengkontrapakai apa Seperti itu Itu ya Makanya tidak ada Yang berani Hadapi Apologit Kristen Sekali lagi Apologit Kristen Bukan Apologit Abal-Abal Itu dari Lingkungan Kekristenan Nah bagaimana Dengan di luar Kekristenan Para mukalab Apa ada yang Berani Menghadapi Apologit Terkristian Tidak ada Ya saya tegaskan Tidak ada mukalab Yang berani Menghadapi Apologit Terkristian Ya Soalnya apa Soalnya kami Apa Hormat Hormat pada Firman Allah Kami tidak pernah Mencomot-comot Ayatnya Keyakinan lain Jadi dari luar Kristen Tidak bisa Head to head Ya Adu Adu ayat Gak bisa Ya Kalau dia sebut-sebut Ayat mereka Saya paling Saya bilang Lah itu kan Ayatmu Ya Nanti Nanti terus Kalau compare Apa Membanding-bandingkan Kitab suci ya Ya tidak ada yang bisa Melawan Satu-satunya Kitab suci Alkitab Gak ada yang bisa Melawan Makanya posisinya Menjadi Mereka bertanya Apologit terkristian Menjawab Sudah dibuktikan Henry Tandianta Jagonya debat Ya Tidak pernah bertanya Aneh toh Ya Henry Tandianta Debat gak pernah bertanya Pak ATD Kenapa gak nanya Aku mau nanya apa ya Aku kan punya kitab suci Satu-satunya kitab suci itu Alkitab Kalau aku nanya kitabmu Artinya saya menyangkal Satu-satunya kitab suci Alkitab Loh Kitab suci Satu-satunya kok Masih perlu bertanya Sama Kitab-kitab lain Ya gak mau saya Karena saya konsisten Seperti itu Lalu mereka Yang bertanya Ya Dari luar kekristenan Yang bertanya Bertanya Kami Apologi terkristian HTD Yang menjawab Lalu mereka merasa ya Merasa dalam tanda petik Kok kita yang nanya ya Seolah-olah Alkitab yang bener Terus kita yang nanya Bukan seolah-olah Pak Memang Alkitab yang bener Ya berarti itu ya Makanya Dari Mukalap pun Juga tidak ada yang berani Ya Tapi segimana Mau dibaca Mati Htd kan gak pernah nanya Dibantah Pakai Alkitab Nanti kalau Pakai tafsir Htd akan ngomong Kita Kita berdebat Yesus main kelereng yuk Ya Yesus main kelereng itu kan Anda bisa debatkan itu Yesus main layang-layang Sebagai Sebagai Anak-anak Pasti Yesus main kelereng Ada ayatnya enggak Enggak ada Ya Anda mau berdebat apa Tritunggal Ada ayatnya enggak Enggak ada Ya udah sama Kita berdebat Anda Anda Menyodorkan Tritunggal Saya menyodorkan Yesus main layang-layang Nama main kelereng Sama-sama enggak ada ayat Akhirnya debat menjadi kusir Ya Yang sekarang terjadi Seperti itu Mukalap Lawan dengan Orang-orang dari Segitiga jemuran Dan dari Tritunggal Ya berdebat Berhari-hari Hujat Cacimaki Di situ Keluar semua itu Ya Tapi kalau dengan Apologi terkristian Ya Enggak ada yang berani Enggak nyambung Pak Ya Namanya Namanya Beda Kita ini Apa Mengkuduskan Kristus Dalam hati Saya hanya pegang Alkitab Enggak pakai Lain-lain Saya murni Tidak ada tujuan Untuk menjatuhkan Tidak ada tujuan Untuk menghina Menjelek-jelekan Keyakinan lain Jadi ketika Keyakinan lain Berdebat dengan Kami Dengan Htd Dengan Apologi terkristian Apa yang mereka inginkan Enggak tercapai Aku itu pengennya Pak Pendeta Htd itu Melawan gitu Melawan Dengan Tafsir-tafsirnya Ya kagak bisa Kami enggak kenal Tafsir kok Ayat Alkitab Lebih dari cukup Kami dijawab Pakai ayat Alkitab Nancep semua Ada ayatnya Lah iya Seperti itu Makanya tidak ada yang berani Menghadapi Apologi terkristian Ingat Apologi terkristian Bukan Apologi ter Segitiga Jemuran Bukan Apologi ter Tritunggal Mahasesat Clear Bapak Ibu Saudara Ya Seperti itu ya Karena memang Syarat menjadi Apologi ter Ada lima tadi ya Yang saya ulang Sebentar lagi ya Saya ulang ya Syaratnya harus Kuduskan Kristus dalam hatimu Ini ada di dalam 1 Petrus 3 Ayat 15 dan 16 Kuduskan Kristus dalam hatimu Kalau yang kamu Kuduskan Bapak Bapak Iblis Yang kamu kuduskan Tritunggal Mahasesat Yang kamu kuduskan Segitiga jemuran Anda tidak layak Disebut Apologiter Dan Anda Tidak boleh Seolah-olah Anda Pembela Kekristenan Pembela Yesus Tidak boleh Anda tidak masuk Kriteria Tidak memenuhi Standar Yang kedua Harus anytime Harus bisa Harus bisa Menjawab Anytime Kapan saja Dimana saja Kemudian Yang ketiga Dilakukan dengan Lemah lembut Atau santun Tidak boleh Memakai bahasa Kebun binatang Rumah sakit jiwa Dan toilet Itu satu hal Yang Anda Tidak bisa lakukan Karena Karena begitu Anda berhadapan Dengan Apologiter Kristen Maka roh Iblismu Langsung merah Menyala-nyala Mulutmu Tak terkontrol Keluar Ucapan-ucapan Kata-kata Kebun binatang Rumah sakit jiwa Dan toilet Fakta Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Adalah Hurmat Hurmat Kepada Firman Tuhan Satu hal Yang Anda Mati kutu Kalau disuruh Berdasar firman Karena Dasarmu Adalah Tafsir Makanya Anda langsung Mati kutu Kalau Berhadapan Dengan Apologiter Kristen Karena Apologiter Kristen Berdasar Satu-satunya Kitab suci Yaitu Alkitab Kemudian Yang kelima Adalah Murni Kalian Kalau berdebat Tujuanmu Kan ingin Menjatuhkan Lawan Debatmu Menjelekan Keyakinan Lawan Debatmu Kalau Apologiter Kristen Enggak Enggak punya Enggak punya Niat seperti itu Hanya ingin menjawab Pake ayat Alkitab Tidak pernah Comot-comot Pake ayat Keyakinan lain Sedangkan di luar sana Apologiter Kaleng-kaleng Dari segitiga Jemuran Dan dari Tritunggal Maha Sesat Andalanya adalah Dia suka Mencomot-comot Kitabnya Orang lain Ayatnya Kitab orang lain Keyakinan orang lain Dibedah-bedah Ya no Seperti itu Lalu dia berpikir Bahwa Punyakmu salah Punyaku bener Padahal kamu sendiri Di kekristenan Kamu sendiri Penghujat Penghujat itu Ya Baik Very-very clear Ya Bapak Ibu Saudara Saya selalu mengingatkan Kalau Anda Mau Mau Kebenaran Kekristenan Tanyalah Berdiskusilah Ya Dengan Orang-orang Kristen Kristen itu Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Bukan Penyembah Bapak Bukan Penyembah Segitiga Jemuran Bukan Penyembah Tritunggal Maha Sesat Dia harus Penyembah Yesus Kristus Anda akan Mendapatkan Kebenaran Dari situ Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Kita Indonesia Kita Pancasila Ya Tetap Toleransi Jangan Hujat Jangan Cacimaki Jangan Comot-comot Ayat Keyakinan Lain Jangan Jangan Obok-obok Ya Keyakinan Lain Semuanya Harus Kembali Kepada Masing-masing Ya Masing-masing Diakini Dengan Baik Seperti itu Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Allah segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Haleluya Amin